Saudara, kasus tewasnya seorang perempuan bernama Asia Sinta Hasibuan yang ditemukan di dasar lift Bandara Kuala Namu masih jadi misteri. Polisi diminta segera menyelidiki kasus ini. Kalau kita lihat buntu tewasnya seorang perempuan di lift Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Ada 5 orang personel Bandara Kuala Namu yang dinonaktifkan. Dari 5 orang itu, 2 diantaranya merupakan pejabat senior, manajer teknik, dan 3 orang lainnya adalah security yang membindangi CCTV di bandara. Keluarga Asia juga melayangkan somasi ke 6 perusahaan pengelola Bandara Kuala Namu. Kenamnya adalah PT Angkasa Pura 2, PT Angkasa Pura Aviasi, PT Angkasa Pura Solusi, GMR Airports Ltd, GMR Airports Consortium, dan juga Aeroports de Paris. Langkah somasi ini ditempuh keluarga Asia karena belum ada kejelasan terkait kasus jatuhnya Asia dari lift Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Lalu bagaimana CCTV di dalam lift bisa mengungkap kematian Asia? Benarkah ada kejanggalan dari CCTV yang dirilis pihak Bandara? Kita bahas usai tayangan ini. Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya seorang perempuan akibat jatuh dari lift di Bandara Sekuala Namu, Deliserdang, Sumatera Utara. Polisi telah memeriksa pengelola Bandara dan pihak yang memasang lift. Salah satu fokus penyelidikan adalah adanya celah selebar 40 hingga 60 cm di sekitar lift yang membuat korban terjatuh. Di sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm, 40-60 cm saya hitung kemarin, gitu. Dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Nah kenapa ini ada ruang? Ini menjadi bagian dari pemeriksaan, teman-teman, Polresta Deliserdang. Kenapa itu lift bisa terbuka? Padahal itu pintunya ada di sana. Nah ini juga bagian dari pemeriksaan oleh Polresta Deliserdang. Sebelumnya perwakilan ombudsman juga telah mengecek lift di Bandara Sekuala Namu pasca insiden. Temuan ombudsman, lift tersebut sering rusak. Ombudsman menduga ada kelalaian dalam perawatan sarana dan prasarana bandara. Ini lift ini sering rusak, sering rusak, sering rusak, sering macet, ya. Kemudian kelalaian dalam yang sementara, dalam perawatan sarana dan prasarana bandara. Pertama lipnya, ya kan. Nah di situ kelalaiannya, ya kan. Mestinya harus, ini tidak boleh terjadi. Sebagai sebuah bandara yang pendenggara-pendenggara publik, mereka ini bertanggung jawab wajib memberikan sarana-pasarana yang... Apa namanya? Sembilan. Sarana-pasarana yang memberi rasa aman. Pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat melihat adanya kejanggalan dalam rekaman CCTV yang memperlihatkan korban Asia Sinta Dewi saat berada di lift Bandara Sekuala Namu. Menurut Abimanyu, kamera CCTV yang merekam detik-detik Asia jatuh dari lift terlalu dekat. Kamera CCTV tersebut harusnya bisa merekam seluruh area lift. Pakar telematika ini menduga rekaman CCTV yang beredar bukanlah rekaman asli, tapi telah direkam ulang. Kelihatan bahwa kamera yang digunakan adalah dome. Berarti covernya harusnya bisa keseluruhan area di dalam lift. Tetapi ternyata enggak, yang ke cover itu hanya sedikit sekali. Bahkan pintunya saja cuma kelihatan sebagian bawahnya, dan kemudian orangnya juga cuma kelihatan sepotong. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena gunanya CCTV itu di dalam ruangan lift itu, bukan hanya untuk kalau orang kecelakaan, tetapi bisa kalau umpamanya ada tindakan criminal, kalau ada tindakan asusila, ada orang in and out, dan kemudian orang-orang dicerigakan. Semuanya untuk identifikasi menggunakan CCTV ini. Nah, saat ini hanya mampu dibikin zoom, berarti ada suatu kesalahan. Dan ini pasti bukan suatu kesalahan setting gelakang. Ya, karena ini CCTV ini dipasang, dan bandara sudah ada bertahun-tahun, berarti semuanya pengimplementasinya ini juga pakai standar, kan? Apalagi untuk bandara sesekelas yang kaya di Kodanamu, itu covernya semuanya standar di semua tempat. Kenapa pas di sini yang diberikan kepada media, itu kenapa cuma sepotong? Ada yang berupaya di P2P. Sementara itu, keluarga Asia Sinta Dewi telah melaporkan enam perusahaan yang terkait pengelolaan bandara, termasuk PT. Angkasa Pura II ke Barreskrim, Bolri. Perusahaan tersebut dianggap telah melakukan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pasca insiden lift di bandara, PT. Angkasa Pura telah menolak aktifkan lima petugas bandara Kuala Namu. Tim Leputan, Kompas TV. Saudara kasus perempuan tewas di lift bandara Kuala Namu, Medan membuat keamanan fasilitas publik, khususnya di bandara layak di audit. Kita akan coba menganalisis kasus insiden lift di bandara Kuala Namu ini bersama dengan Komisioner Ombudsman, Robert Andi Jaweng. Selamat malam. Kita juga akan sapa pakar keamanan Sibur Pratama Persada. Selamat malam. Saya ke Mas Pratama dulu ya, Pak Andi Jaweng. Kalau tadi Pak Abimanyu katakan ini sudah diedit, ini di zoom, dipotong, bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya setuju dengan Pak Abimanyu bahwa sebenarnya kalau kita tahu spek standar CCTV yang ada di lift itu, yang pertama adalah di high resolution. Jadi resolusinya harus tinggi supaya jelas semua yang terjadi di dalam lift tersebut. Kemudian yang kedua adalah wide lens. Kenapa? Karena lift itu ruangannya kecil, sehingga harus ada satu CCTV yang bisa menjangkau semuanya. Jadi harusnya yang kita lihat itu CCTV yang bisa menjangkau satu ruangan lift itu gitu. Bukan seperti yang dirilis yang ada di media sosial tersebut. Sudah kelihatan kepotong sedikit ya, karena nggak jelas posisinya. Sudah pasti itu bukan apa namanya, seperti itu liftnya gitu. Kemudian yang ketiga gitu, dia harus memiliki kemampuan untuk biasanya gerakan, sensor gerakan, kemudian ada suaranya. Kenapa? Karena banyak kejadian-kejadian di lift gitu, itu yang butuh recording. Misalkan ketika orang mencet tombol emergency dan lain-lain gitu. Nah, kalau itu sebenarnya benar liftnya, CCTV-nya benar, saya pikir tidak terlalu susah ya mengungkapkan apa yang terjadi di dalam lift tersebut. Karena ternyata dari rekamannya kan banyak sekali kejanggalan gitu. Yang kalau saya dari sisi orang awam terhadap teknologi lift ya, ini hampir nggak masuk akal begitu. Karena kalau kita baca standar-standar pengamanan lift itu banyak, salah satunya dia nggak akan kebuka di tempat yang bukan semestinya gitu. Apalagi kita lihat ketika terbuka pertama itu ada space sedikit kan, antara lantai dengan liftnya gitu. Itu harusnya nggak mungkin bisa kebuka gitu. Jadi udah jelas ada malfunction. Yang kedua malah yang terbuka di tempat yang tidak ada pintu keluarnya. Itu lebih aneh lagi gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan CCTV-nya itu diberikan CCTV yang benar begitu, nanti harus di forensik ya gitu. Tentu kita akan lebih mudah untuk membaca kira-kira apa yang terjadi di sini. Apakah memang si Aisyah ini sudah memencet tombol emergency button-nya gitu. Kemudian apakah dia memencet lantai nomor berapa, itu terbukanya di lantai berapa, itu bisa ketahuan sebenarnya gitu. Nah saya nggak habis pikir kenapa kok kayak ada yang disembunyikan di sini, itu yang menurut saya agak aneh. Yang juga kemudian jadi pertanyaan apalah sebesar apa gap sampai kemudian manusia dewasa bisa masuk di antara rongga lift begitu? Kalau masalah gap itu kan tergantung bangunan ya mbak ya gitu, kadang-kadang lift kan juga pesennya itu setelah bangunannya jadi gitu. Harusnya nggak ada masalah sih, rongga seberapapun juga harusnya nggak ada masalah gitu. Karena lift nggak akan kebuka di tempat itu. Intinya dia tidak akan kebuka kalau lantainya belum nyampe. Nggak akan kebuka di tempat itu gitu, jadi kalau kebuka ini agak aneh gitu. Pak Andi Jaweng, ini artinya betul-betul ada sesuatu yang kemudian error dan ditutup-tutupi. Anda merasa seperti itu? Ya saya tidak bicara soal perasaan ya Mbak Liviana ya. Karena Ombudsman sudah melakukan kunjungan ke lapangan Senin kemarin. Dan mulai hari ini Kepala Perwakilan kami di Sumatera Utara sudah melakukan pemanggilan, pemeriksaan terhadap para pihak gitu. Semua analisis termasuk tadi keanehan-keanehan yang sudah disampaikan oleh para pakar kita, pakar IT ya. Itu akan menjadi materi dalam pendalaman dan pengembangan kasus yang akan kami sampaikan. Yang pasti bahwa Ombudsman akan melakukan upaya investigasi secara menyeluruh. Ya dari sisi soal transparansi informasi terkait dengan petunjuk yang ada ya. Petunjuk arah, petunjuk fungsi dan sebagainya. Dan kemudian kedua tentu kita juga akan melihat soal teknisnya apakah memang bisa lift yang pintu akses masuk tadi itu bisa kebuka di tempat yang sebenarnya mestinya dari sisi analisis teknologi itu tidak boleh kebuka gitu ya. Dan juga kita akan lihat sejauh mana keberadaan tombol-tombol emergensi yang ada, apakah tombol lonceng atau tombol suara itu memang pernah digunakan oleh korban, oleh almarhum. Dan sejauh mana itu kemudian kehubung ke sentra pengendali. Nah semua ini menjadi materi yang hari ini kami sudah mulai melakukan pemeriksaan. Dan kita akan sampaikan tentu saja ke publik nanti sejauh mana hasil pemeriksaan yang ada. Untuk kemudian tentu Ombudsman akan menyampaikan sejumlah tindakan korektif termasuk kepada para pihak yang kami akan nyatakan siapa yang bersalah gitu ya, siapa yang harus akuntabel. Kalau problemnya itulah problem manajerial, dalam artian soal standar pelayanan, transparansi informasi, kemudian pemeliharaan para sarana, itu ternyata memang bermasalah berarti memang sisi manajemen yang kemudian harus bertanggung jawab. Tapi kalau problemnya itu problem teknis, problem yang terjadi karena sesuatu yang sifatnya spontanitas, berarti kan memang yang ada di lapangan, yang ada di tingkat teknis operasional, yang harus menjadi pihak bertanggung jawab. Jadi semua ini kita akan coba nanti, Mbak Livi, untuk secara menyeluruh akan dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau temuan Ombudsman Sumut sejauh ini soal dugaan kelalaian perawatan sarana-prasarana, soal dugaan adanya kemudian lift ini memang kerap rusak atau macet, ini sudahkah ditemukan? Ya, kalau dari sisi kunjungan kemarin, pemeriksaan di lapangan, kami tentu sudah menemukan beberapa dugaan. Pertama adalah soal ketiadaan informasi memadai bagi para pengguna lift. Bahkan sebenarnya Mbak Livi, di lift itu kalau memang ini benar merupakan bandara dengan standar internasional, mestinya ada petugas yang menemani dalam setiap lift yang akan menjadi pemanduk, itu saja sudah tidak ada. Kemudian kedua adalah soal fungsi dan berbagai fitur atau tombol-tombol yang ada. Ini juga kemarin kami ngecek ke lapangan, saya tidak bisa menyampaikan pandangan konklusif, karena ini dalam rangka pemeriksaan, tetapi dari dugaan awal ini juga ditengarai perlu untuk didalami. Dan kemudian juga kami kemarin ketika ke lapangan juga melihat bahwa lift yang bisa dibuka secara manual seperti itu, sesuatu yang rasa-rasanya dari pandangan awam saja, itu janggal. Karena lift ini sebenarnya hanya bisa dibuka di tempat atau di lantai yang memang peruntukannya untuk menjadi akses masuk atau akses keluar. Dan Pak Andi Jaweng, maaf saya potong, ini kan ada empat lift serupa di Kuala Namu, satu yang kemudian menjadi kasus sekarang, tiganya lagi dicek kah dengan Ombudsman apakah kemudian punya kasus yang sama? Ya saya dengar kemarin ada dua lift yang coba diperbandingkan, lift yang sudah dengan polis lain dan lift yang masih normal, itu juga dilakukan pengecekan dan sebenarnya hari ini pengembangan kasusnya ke arah sana. Apa yang membedakan dua lift ini? Ini yang didalami sejak sore tadi. Oke saya ke Mas Pratama lagi. Jadi kalau kita bicara soal standar keamanan lift itu kan seharusnya dia tidak terbuka di lantai yang tidak seharusnya. Juga termasuk soal tadi kalau Anda sempat katakan CCTV itu harusnya juga bisa merekam suara. Dan ini tidak terjadi di bukti yang kemudian terpublish di media. Ya sebenarnya kita tidak tahu apakah Ombudsman sudah mendapatkan rekaman originalnya ya dari file yang ada di CCTV ya gitu. Tetapi kalau kita melihat standar pemasangan CCTV apalagi di daerah yang menurut saya Kuala Namu itu adalah salah satu tempat critical infrastructure gitu. Infrastruktur kritis yang perlu dijaga 24 jam. Jadi hampir tidak mungkin gitu tidak ada yang jagain monitor CCTV gitu. Operator CCTV-nya tidak mungkin tidak ada di tempat? Tidak ada, tidak mungkin tidak ada. Nah ini kan agak aneh gitu karena dari beberapa yang saya baca ketika kejadian katanya operatornya sedang rapat gitu. Padahal kan ada petugas yang lain harusnya menggantikan. Tidak boleh tempat itu kosong karena ini tempat critical infrastructure dan butuh diawasi 24 jam. Dan ketika keluarganya itu mencari si ibu ini gitu kemudian menginfokan bahwa terakhir nelpon di lift. Karena yang ditelepon kan keponakannya ya gitu. Herannya itu kok yang dicek itu hanya liftnya gitu. Tidak mungkin orang naik lift itu berapa menit sih gitu. Dari mulai atas sampai ujung bawah itu berapa menit sih gitu. Kenapa kok tidak dicek CCTV-nya? Kenapa kok apa namanya tidak berpikiran bahwa oh kita coba ya cek ya mulai dari dia masuk ke dalam bandara sampai dia keluar bandara. Kalau kemarin saya sempat berbincang dengan tim kuasa hukum dari pihak keluarga menyatakan untuk mengecek CCTV di sekitar lift itu ada istilah mereka harus sesuai dengan prosedur yang tidak bisa diakses tapi kemudian mereka diizinkan untuk mengecek CCTV di wilayah lain. Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Kenapa liftnya tidak boleh di wilayah lain boleh? Gini memang saat ini ketika privasi itu menjadi hal yang harus dipatuhi banyak orang gitu. Kamera itu adalah merupakan salah satu konten yang isinya privasi gitu. Memang tidak sembarangan orang boleh melihat konten di dalam lift gitu ya kan. Apalagi di tempat umum gitu. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu seperti ini misalkan ini kan ada masalah gitu. Menurut saya gak make sense gitu gak boleh melihat CCTV yang ada di lift. Orang ini ada kasusnya kok ada laporannya kok ini ada orang yang hilang gitu. Apa susahnya ini kan kalau kita ngomong DVR ya apa namanya alat untuk merekam CCTV gitu. Ini kan sangat gampang sekali dari misalkan dia dari nilpon itu depon akan bisa ketahuan jam berapa. Di menit keberapa. Di menit keberapa. Gak usah nyari sampai seharian full tinggal dicari aja di jam berapa, menit keberapa, detik keberapa gitu. Pada saat dia di lift kan simple gitu. Nah ini saya juga gak habis pikir kenapa kalau itu tidak dilakukan. Butuh waktu tiga hari setelah kejadian ada bau busuk itu baru ribut-ribut nyari isi dari CCTV. Kalau standar keamanan untuk khususnya CCTV di fasilitas-fasilitas umum itu seharusnya seperti apa mas? Ya jadi kalau menurut saya yang pasti adalah CCTV itu adalah ranah yang menurut saya agak private ya gitu. Bahkan di tempat-tempat publik yang dikelola oleh pemerintah pun itu juga sebenarnya private gitu. Tetapi bukan berarti sekali lagi bukan berarti bahwa itu gak boleh dilihat gitu. Dan sebenarnya kan ada petugasnya ya gitu. Petugasnya dengan otoritas tertentu gitu. Dengan pimpinannya harusnya bisa melihat itu. Bahkan petugasnya pun bisa melihat gitu. Paling butuh izin gitu ada alasannya apa gitu. Nah kalau masalah pengamanan saya pikir ya standar lah CCTV gak boleh terjangkau sama orang. Gak bisa dimodifikasi, gak boleh data katik gitu. Nah ini nanti juga harus hati-hati nih. Di VR-nya gitu harus dipastikan bahwa filenya itu adalah file original. Yang nanti mau dijadikan bukti misalkan penyidikan atau lain-lain gitu. Harus cek benar ini filenya file kopian atau file yang original. Karena itu akan beda. Karena kalau yang dikasih itu adalah file yang kopian bisa aja terjadi editing. Bisa terjadi modifikasi. Karena sekarang modifikasi video cukup gampang sekali. Ya itu kita bisa dilihat dari mana? Kita bisa cek dari mana? Kita bisa cek dari timestamp-nya. Kita bisa cek dari timestamp-nya. Bukan timestamp yang ada di layar ya Itu kan bisa dibikin gampang lah gitu Tapi timestamp di filenya gitu Kita bisa cek apakah filenya itu benar-benar File yang ada di CCTV pada tanggal itu jam itu detik itu gitu Atau yang diberikan adalah hasil kopian gitu Nah kalau yang diberikan hasil kopian Menurut saya tidak layak untuk dijadikan bukti gitu Jadi harus mumpung ini belum jauh ya Biasanya kan kalau recording CCTV itu Setelah dalam waktu tertentu dia akan keiris gitu Saya tidak tahu di Kuala Namu berapa lama ya gitu Mungkin bisa satu bulan bisa dua bulan begitu Nah mumpung masih ada waktu Sebaiknya saat inilah yang tepat Untuk melihat file CCTV tersebut Sebelum keiris Kalau sudah kehapus nanti akan repot lagi Harus di recovery lagi dan lain-lain Kalau sekarang saya pikir pasti ada gitu rekamannya gitu Karena yang di share itu kan hasil rekaman kan ya Berarti harusnya ada gitu Nah harus diminta itu filenya gitu Apakah nanti akan membuat Kuala Namu jadi lumpuh? Enggak dong gitu Bisa dipinjamkan misalkan hard disk backupnya Dan saya pikir Fasilitas sekolah Namu Enggak akan hanya punya satu di VR Pasti ada backupnya gitu Sehingga kalau pun satu diambil Untuk proses itu enggak ada masalah Ataupun kalau misalnya diganti hard disknya Hard disk yang itu diambil untuk di forensik Itu pun sebenarnya enggak ada masalah gitu Masalahnya sekarang mau apa enggak gitu aja Mau enggak benar-benar mengungkap itu Sebetulnya siapa yang lalai? Pak Andi Jaweng? Ya kalau dari sisi kami sebagai lembaga negara Bukan persoalan mau atau enggak Memang dia harus terikat pada kewenangan Yang dimana tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi Pemeriksaan ombudsman maupun kepolisian juga gitu ya Dan itu merupakan tidak pidana Jadi kalau tadi misalnya Keluarga itu dibatasi untuk mengakses CCTV yang ada Saya enggak tahu alasannya kenapa Apakah karena ada regulasi Atau tentuan yang membatasi karena soal privasi Atau ada sesuatu yang ditutup-tutupi Kita enggak ngerti soal itu Tetapi kalau kemudian ombudsman kemudian meminta Agar itu dibuka Termasuk tadi itu misalnya Kalau CCTV yang katakanlah yang asli atau yang benar itu ternyata ada Atau yang lebih luas jangkaun itu atau ada Maka kami punya kemenangan untuk meminta itu Dan jika ada upaya untuk menghambat Menghalang-halangi atau memanipulasi Tentu ini bagian dari tindak pidana yang kita akan proses secara hukum juga Jadi saya bisa pastikan Mbak Livi Kita akan bekerja sesuai dengan kebutuhan yang ada Dan fakta-fakta yang ada di lapangan Dan mudah-mudahan nanti ini bisa kemudian mengungkap Apa yang sesungguhnya terjadi Termasuk kalau memang CCTV yang beredar hari ini Di media-media sosial itu adalah CCTV yang Sudah entah dipotong atau sudah direkayasa Atau bahkan itu bukan sesuatu yang lengkap Pak Andi Jawa yang sekarang kan sudah ada 5 petugas yang kemudian dinonaktifkan Ada 2 di level manager Ada 3 yang memang mereka bekerja sebagai CCTV operator Ini sudah tepat langkahnya menurut Anda? Ya untuk tindakan awal ya Dalam artian memberikan pesan kepada publik dan kepada keluarga korban Bahwa ada sesuatu yang secara cepat Secara spontan bisa dilakukan Tetapi tentu pertanyaan yang paling mendasar adalah Siapa yang harus disalahkan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus akuntabel terhadap masalah yang ada? Nah ini tentu bisa saja hanya sebatas 5 tadi Bisa juga levelnya lebih tinggi Tergantung nanti problemnya ada di mana Kalau problem itu ada pada level managerial Soal pengelolaan Maka manajemen yang puncak ini yang kemudian harus bertanggung jawab Tapi kalau problemnya itu adalah pada level medium Level operasional Maka mungkin 5 atau lebih rendah lagi Itu yang menjadi pihak bertanggung jawab Yang pasti Pak Levy Dalam setiap planet publik Dalam setiap kebijakan publik Doktrinnya sederhana Bahwa selalu ada orang yang disalahkan ketika ada masalah Gak boleh kemudian tidak ada yang disalahkan Yang disalahkan ini adalah yang akuntabel yang bertanggung jawab Pertanggung jawabannya seperti apa? Bisa akuntabilitas kinerja Dalam artian harus ada tindakan korektif Terhadap kinerja ke depan Atau akuntabilitas administratif Dalam artian ada pemberhentian Atau ada sanksi terhadap para pihak terkait Yang merupakan pihak yang dianggap bersalah Atau akuntabilitas secara hukum Pidana Nah ini yang pidana Inilah ranahnya kepolisian Sedang berproses Ranah embusmen adalah pada dua akuntabilitas pertama Akuntabilitas kinerja Perbaikan kinerja Termasuk perbaikan sistem Dari soal ketersediaan sarana informasi Standar pelayanan Apakah amanan sarana-prasarana dan sebagainya Dan kemudian kedua Akuntabilitas administratif Kepada siapa nanti Sanksi akan dikenakan Apakah kepada lima ini Atau mungkin lebih tinggi dari itu Tapi kalau sejauh ini Sebelum kasus ini kemudian mencuat Adakah kemudian laporan-laporan Di sejumlah fasilitas umum lainnya Yang juga punya kendala serupa Kalau soal LIDI ini baru sekarang Pak LIDI ya Yang masuk ke ombusmen ya Tetapi bahwa soal pelayanan publik di bandara Wah itu banyak Ya banyak itu Terkait dengan keamanan Jadi kan gini Pak Bisnis bandara Bisnis penerbangan Itu bisnis yang sangat mengutamakan Keselamatan rakyat Dan keamanan Dan buat kami di ombusmen Keselamatan rakyat adalah Hukum tertinggi dalam pelayanan publik Maka memang mengelola bandara Itu tidak sama dengan bisnis yang lain Ini bisnis yang membutuhkan Tingkat akuntabilitas yang sangat tinggi Tingkat jaminan kepastian Dan keamanan yang sangat kuat Karena itu memang seperti sarana LIDI atau apapun Harusnya itu punya sesuatu yang Special treatment Saya membayangkan misalnya LIDI yang sangat eksklusif seperti ini Jadi harusnya Itu ada orang Atau ada petugas yang meneman Apalagi kalau yang Masuk ke LIDI itu cuma sendirian Dan belum Tahu juga apakah orang ini Korban atau al-mahrum ini Pernah menggunakan lift itu Atau bahkan mungkin baru pertama Nah yang begini-begini kan Mestinya bandara dengan standar internasional Itu punya standar pelayanan yang Lebih spesial dan lebih Mumpuni daripada Lift-lift di perkantoran Atau tempat-tempat lain Oke Terakhir dari Mas Pratama Jadi evaluasi Kalau kita bicara soal lift Itu kemudian ke depannya Ketika kita menemukan Satu sistem error Dalam satu lift Apa yang kemudian harus kita lakukan Ya menurut saya Kuncinya adalah maintenance ya Maintenance secara rutin ya Kan lift ini kan juga Dijalankan sama Sistem yang komputer based Jadi Sebenarnya Kalau kita maintenance Itu ketahuan kok Lift itu error apa enggak Kemudian Akan ketahuan Sebenarnya butuh Butuh apa namanya Ada masalah di mana gitu Ini semuanya sudah komputer based Bukan Kayak dulu ya Kalau kita lihat dulu kan masih manual Sekarang udah enggak ada Enggak ada komputer yang enggak dikontrol Enggak ada lift yang enggak dikontrol oleh komputer Jadi semuanya itu Bisa dicek menggunakan komputer based Masalahnya adalah Ini dilakukan maintenance apa enggak gitu Karena kalau dilakukan maintenance Kayaknya hampir 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 enggak mungkin ya Apa Kejadian seperti ini Apalagi tadi Anggota Ombudsman bilang Ini adalah infrastruktur Tempat yang memang harusnya Lebih dari yang lain Semana nomor satu Karena Karena udah banyak loh Kasus-kasus lift yang jatuh ini Mulai dari tahun Saya punya data Dari tahun 2016-19 Juni Itu Rumah sekitar Fatmawati Anjelok 20 Januari 2017 Gedung BRI 2 17 Mart 2017 Itu di Blok M Square 20 September 2019 Itu di kantor Wali Kota Jakarta Timur Kemudian 21 Agustus 2001 Itu lift barang di Malmargo City Depok Kemudian 22 Agustus 2021 Orang terjebak di lift Salon kecantikan di Kelapa Gading Ini kan harus jadi pelajaran ya Lift itu kan Sebenarnya Hal yang harus di-mentor Enggak bisa Kelihatan normal Terus dibiarkan Oh masih normal kok Enggak bisa Harus dirawat benar gitu Dan lagi Tambahan lagi bahwa Ketika di lift itu Dipasang kamera CCTV gitu Ya CCTV harus di-mentor Dengan benar gitu Harus diawasi dengan benar Kalau enggak ya Seperti ini Ketika kejadian Jadi susah untuk Mengungkapkan gitu Atau memang Enggak mau diungkapkan gitu kan Semoga Semoga bukan karena Enggak mau diungkapkan ya Karena memang Masih belum saja gitu Tapi Saya berharap gitu Ombudsman Aparat penegak hukum gitu Bisa mendapatkan file yang asli gitu Dengan melakukan Nanti forensik Dicek benar Dan itu bisa digunakan Untuk pengungkapan lebih lanjut Kenapa kok ini bisa terjadi Oke Terima kasih Mas Pratama Persada Terima kasih juga Mas Robert Andy Jaweng Telah bergabung bersama kami Disab Indonesia malam Terima kasih